Sembanyakan orang uang receh khususnya uang logam dengan nominal seribuan lebih sering digunakan sebagai uang pembayar parkir atau untuk diberikan kepada peminta-minta ataupun sebagai pembelajaran untuk anak-anak agar rajin menabung. Namun apa yang dilakukan oleh seorang ibu dari Kutai Kartanegara ini dapat menjadi inspirasi. Jika uang logam pecahan seribu rupiah dikumpulkan dapat digunakan membeli sepeda motor seharga 31 juta rupiah. Inilah hamparan puluhan ribu kepik uang logam pecahan seribu rupiah di atas meja di salah satu delar motor di Jalan Agus Salim Sambarinda, Kalimantan Tibur. Uang logam senilai 31 juta rupiah milik seorang ibu rumah tangga ini dilakukan sebagai pembayaran secara tunai satu unit sepeda motor metik. Menurut warga Kejabatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara ini, uang pecahan seribuan tersebut dikumpulkan sejak dua tahun yang lalu saat dirinya tertarik untuk memiliki sepeda motor metik besar. Pembeli kusaha toko sembako ini tiap hari menyisikan uang logam dari pembeli serta sisa uang kembalian untuk pembeli di toko-nya. Asna ini mengelompokkan uang logam tersebut ke dalam plastik-plastik kecil dengan nilai 200 ribu rupiah, sehingga mempermudah pihak delar menghitung uang keseluruhan secara padual. Uang koin pun itu bisa menjadikan sebagai wujud kita untuk membeli cita-cita kita. Secara impian kita lah, pengen beli motor, uang koin kenapa enggak? Asal kita konsisten menabuk. Tetap uang apapun kita layani, tidak ada masalah. Dari Samarinda, Kelimantan Tibur, Ben Rasetio, ANYUS melaporkan.